Intro Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isri Indar Tante. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Intro Teman baru Ayat hafalan Kisah para rasul pasal 4 ayat 32 Alkitab versi New International Version Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pekabaran pelajaran ini Anak-anak Allah membagikan apa yang mereka punya. Apakah kamu suka mengajak temanmu untuk makan malam bersama di hari sabat? Bertahun-tahun yang lalu, beberapa orang baru saja belajar tentang Yesus. Mari kita lihat bagaimana umat Allah berbagi dengan mereka. Lakukan pekerjaan dengan baik Deborah kecil, kata mama sambil tersenyum. Para tamu akan datang lagi malam ini untuk makan malam. Deborah melihat mamanya. Siapa? 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 Dia bertanya. Mama juga belum tahu. Jawab mama sambil mengedipkan mata. Mama duduk dan menaruh Deborah di atas pangkuannya dan mencium bibit Deborah yang berwarna merah. Mama akan menjelaskannya padamu, kata mama. Para rasul berkotbah tentang berita yang baik mengenai Yesus di seluruh kota kita. Mereka berkotbah dengan kekuatan yang hebat. Beratus-ratus orang belajar tentang Yesus setiap hari. Mama memulai. Deborah mengangguk. Dia tahu para rasul bercerita kepada setiap orang tentang Yesus. Baiklah, mama melanjutkan. Banyak orang yang baru percaya berasal dari jauh. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Mereka mendengar para rasul dan belajar tentang Yesus. Dan sekarang, mereka akan tinggal sementara dan belajar lebih banyak tentang Yesus. Beberapa orang kesulitan uang. Jadi, kita akan menolong mereka. Kita akan berbagi kasih Allah dengan mereka dengan berbagi makan malam. Deborah turun dari pangkuan mama. Aku lebih baik cepat-cepat dan menyelesaikan menyapu. Kata Deborah. Mama mencampur beberapa roti. Dia meremas adonan dan memotongnya menjadi beberapa roti. Mama menaruh roti itu di dalam oven. Wangi roti yang enak segera memenuhi rumah itu. Ada yang mengetuk pintu. Teman mama bergegas masuk. Aku mempunyai jagung extra. Katanya, menaruh jagung yang berat di atas meja. Aku pikir kau akan membutuhkannya. Katanya sambil tersenyum lalu pergi. Ada banyak jagung, mama. Kata si kecil Deborah. Kamu benar. Mama menyetujui. Mama mengambil karung yang besar dan menimbangnya di tangannya. Allah menyediakan makanan ekstra. Ini dapat dibuat menjadi sup yang banyak. Allah pasti akan membawa banyak orang untuk makan malam ini. Kata mama. Bagaimanakah kabar keluargaku yang cantik? Suara papa memenuhi seluruh rumah. Papa mengangkat Deborah dan memeluknya. Dia menaruh tangannya di sekitar mama dan memeluknya juga. Sup itu baunya sedap. Seru papa menatap ke panci besar. Kita akan membagikan makan malam kita. Seru Deborah. Dia berputar-putar di atas lantai. Kita akan berbagi kasih Allah dengan orang yang baru berjaya. Aku tahu. Kata Bapak. Aku akan membersihkan tubuhku dan kita akan pergi ke para rasul. Kita akan menemukan orang berjaya yang kelaparan dan akan mengajaknya ke rumah dan memberikan makanan pada mereka. Dan sementara kita makan, kita akan bercerita tentang Yesus. Kata Deborah. Itu adalah bagian favorit saya. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.